Intro Dalam puncak peringatan hari kesatuan gerak PKK ke-51 di Kota Bitung, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung Rita Mantiri Tangkudung bersama Wali Kota Bitung menyerahkan bingkisan kepada istri-istri Forkopimda Kota Bitung. Intro Sementara itu Rita Mantiri Tangkudung saat membacakan sambutan ketua TPPKK RI Tri Tito Karnavian mengatakan hari kesatuan gerak PKK ke-51 tahun mengambil tema Bergerak bersama menuju keluarga sejahtera dan tangguh, wujudkan Indonesia tumbuh. Intro Rita juga mengatakan bahwa PKK sangat berperan penting dalam kemajuan bangsa terlebih dalam pembangunan dan kesejahteraan khususnya keluarga. Bagaimana layaknya peringatan suatu ulang tahun maka melalui momentum peringatan hari kesatuan gerak PKK ke-51 tahun 2023 ini, saya sangat mengharapkan ada rangkaian peringatan semacam ini bukan semata-mata merupakan kegiatan rutin tahunan saja namun juga bukan merupakan kegiatan yang hanya syarat dengan acara seremonial sesaat saja. kemudian setelah itu tidak ada lagi gaunya kemeriahan dan merasa syukur dalam memperingati hari kesatuan gerak PKK haruslah selalu menimbulkan gelora yakni membawa semangat baru dan energi baru pada setiap gerak langka dan berlindahnya gerakan PKK semangat yang menggelora itu senantiasa harus menjadi energi untuk bergerak bersama atas dasar itulah maka tema hari kesatuan gerak PKK yang ke-51 tahun 2023 ini adalah bergerak bersama menuju keluarga sejahtera dan tangguh wujudkan Indonesia tumbuh sehingga tema ini mengandung makna yang sangat mendasar pada era ini yakni kebersamaan dan keterpaduan yang harus kita curahkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan misjaya bila mana tekat dan kemauan untuk bergerak bersama itu dapat kita laksamakan maka diharapkan dapat pula kita wujudkan Indonesia tumbuh yang pada akhirnya Indonesia maju tidak berlebihan bila mana tema sentral ini menjadi pilihan kita karena tim penggerak PKK sebagai mitra kerja pemerintah haruslah mampu menjadi pelopor dan pembaharu yang inspiratif pola pendekatan pemberdayaan keluarga yang bertumbuh pada penggerakan peran serta masyarakat harus menjadi ciri khas tim penggerak PKK dalam berbagai aspek pembangunan hal ini akan menjadi modal sosial yang sungguh besar dalam proses pembangunan penggerakan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu adalah prinsip dasar dari gotong royong yang merupakan warisan budaya bangsa berbagai kegiatan pembangunan di negara kita apapun bentuknya misalnya dalam hal percepatan penurunan stunting maka apabila disertai dengan hubungan peran serta dan gotong royong masyarakat insya Allah hasil dan dampaknya akan mempunyai nilai tambah yang luar biasa inilah yang harus kita sadari bersama bahwa gerakan PKK itu sesungguhnya merupakan modal sosial bagi bangsa Indonesia dan dengan memahami serta menyadari atas potensi yang kita miliki itulah yang kemudian senang biasa harus kita pelihara kita kembangkan dan kita gelorakan secara terus menerus memperhatikan posisi dan peran strategis gerakan PKK seperti itu maka tim penggerak PKK berkewajiban untuk secara konsisten mengirimi dan mendukung dari sekebijakan program pemerintah tema Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 tahun 2023 ini juga bermakna bahwa gerakan PKK senantiasa tumbuh dan berkembang setulut dengan dinamika perkembangan pembangunan di Indonesia sasaran pencapaian program pemerintah perlu kita dorong melalui peran nyata gerakan PKK sebagai gerakan dalam pembangunan yang tumbuh dari oleh dan butuh masyarakat menuju terwujudnya keluarga dan masyarakat yang sejahtera menghadapi dinamika pembangunan sebagaimana yang kita alami saat ini maka saya sungguh sangat berharap agar kita sekalian sebagai keluarga besar gerakan PKK tetap terpegang pada prinsip dan semangat pengaklian kita selaku relawan yang senantiasa bersikap rendah hati namun tidak rendah diri karena rendah hati adalah landasan yang pokok dari semua kebajikan oleh karena itu gelorakanlah terus semangat kebersamaan untuk bergerak bersama bagi kebajikan seluruh umat dan seluruh keluarga serta lingkungan kita karena kebajikan itu pada hakikatnya adalah perbuatan kita kesadaran dan tengan rasa kita terhadap orang lain dan lingkungan kita yang secara kolektif hidup di negara Indonesia tercinta ibu-ibu bapak-bapak dan hadirin yang berbahagia dalam kaitan itu saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa saat ini kita hidup pada era demokrasi yang secara bersamaan diiringi juga dengan arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi kondisi seperti ini harus dapat kita jaga sepenuhnya dengan cara merawat situasi yang kondusif di dalam keluarga maupun atas dalam kesempatan tersebut ia juga melaporkan sejumlah kegiatan yang telah digelar dalam rangka peringatan hari kesatuan gerak PKK ke-51 di Kota Bitung selamat menikmati 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 Wali Kota Bitung Maurit Semantiri Sekretaris Daerah Kota Bitung Ignatius Rudi Teno dan jajaran TPPKK Kota Bitung Lilit telah dipasang dan kita sambung dengan tepuk tangan yang paling berdiam disilakan untuk berjabat tangan semua yang ada di depan kita pun yang ada di bagian tempat duduk memberi selamat di sebelah kiri dan kanan kita selamat hari ulang tahun ke-51 demikian acara jajaran tangan selesai dan Lilit akan ditiup kita menyaksikan dan hitung 1 sampai 3 1, 2, 3 belum juga takut tangan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati